Dari Mas Andika Selamat pagi semuanya Kita mau santai aja ke serius Boleh slide ya Oke Jadi saya dapet kebagian tugas Hari ini untuk presentasinya sebenernya Personal Branding Saya tahu saya pernah jadi mahasiswa hukum Urusan dengan marketing Itu gak pernah kesempatan sama anak-anak Kita buatnya sehukum aja ya Personal Branding ini jadi penting banget Buat nanti teman-teman disini Pasal mungkin lagi jadi lawyer Karena lawyer Kita gak boleh berikan Sama kayak dokter Gak pernah ada Kecuali kemarin gini ya Kemarin 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 pintar Yang menggriangi Joko Bono itu menggriangi Tapi kalau dokter akaun accountant S.A. itu gak boleh ada iklan Gak boleh ada tulisan Saya menjamin menang Kasus Anda kami yang terbaik Itu gak boleh Sangat mengaget ikan Ada tapi beberapa negara yang gak boleh gitu Salah satunya Amerika Mereka boleh Nah Personal Branding itu jadi penting banget Pertama di jaman sekarang Karena itu satu-satunya tulisan untuk teman-teman Untuk bisa Menjadi Perkenal diantara Orang-orang lain Bayangin aja Setiap tahun itu ada sekitar 3.000 Pusat jana hukum Yang lulus Di Indonesia 3.000 Berarti teman-teman punya 2.999 Saingan Sama-sama Sama-sama hukum Gimana teman-teman disini Bisa Lebih perkenal Dibanding yang lain Karena yang dijual itu diri sendiri Tidak ada lagi yang lain Oke Personal Branding ini sebenarnya Banyak banget caranya Bisa yang mahal Bisa yang beker Di presentasi saya ini Saya akan menunjukin Beberapa Cara Yang bisa dipakai Termasuknya ada resikonya Tidak ada lagi yang lain Tidak ada lagi yang lain Terus Kita mulai ya Di slide Sudah Disini nanti Bakal Ada korelasi antara hukum media Sama hukum lain Yang tadi udah disertai Sama Kawan-kawan Sebenarnya ide pertama Hukum yang lain dibuat Hukum yang lain dibuat Kalau teman-teman tau kan Ada Situ Sebacam Pasianan Yang misinya dibuat Sama Orang lain Bukan sama sektornya Bukan sama sektornya Bukan sama sektornya Hukum media ini penting Karena Hukum itu kalau kita baca Kita bisa diberklik Di kompas Seperti info atau dimanakun Itu berita Informasi kita terima Yang ditulis sama In newsroom Ada editornya Ada jurnalisnya Jurnalisnya mungkin bukan Warna Hukum Saya kok Kemudian kita terima Informasi yang kita Dari channel Orang TV Di Jakarta Bajuk Sekolah Bukan Bukan Itu benar Yang saya tau Yang saya pelajari Bahwa Hukum itu gak boleh Hanya kita serap Dari satu pihak Atau sekelompok para hajar Itu harus Terima Lantai ditulis Sama satu media Satu satu institusi Sama orang Yang mengalaminya Sendiri Nah itu Mahasiswa Atau Apa namanya Siapa buat employer Hukum media ini Dibuat untuk itu Supaya misalnya Diberita soal Akhil ditangkap Kemarin ya Ketua Mekam Prostitusi Akses tertinggi Di hukum online Pada hari itu Itu bukan Menanya Gimana kasus korupsinya Gimana pil Ada nanti Kasus-kasus yang Peradakan adina pil Tapi orang itu nanya Apa sih bedanya Mahkamah Konstitusi Sama Mahkamah Agung Simple banget juga Kalau buat kita Cukup banget Pertanyaannya itu Tapi ketiga ribu orang Yang akses pada hari itu Nanya soal itu Artinya apa Banyak banget Dari 200 juta orang Penduduk Indonesia Yang sangat-sangat Yang sangat butuh Informasi hukum Dan itu Membuka peluang Buat teman-teman ini Untuk Terjun Bikin Jadi terkenal Be famous Tapi dengan Cara yang baik Saya akan melihat gambar Beberapa wajah disini Yang Mereka ini Memanfaatkan Internet Teknologi internet Dengan Cukup berhasil lah Perlepas Hasilnya apapun Itu Setelah tekan Oke Sama branding Bisa dilihat Terus Nanti soal Gimana cara memanage Selektifnya Jadi Walaupun kita Masih mahasiswa Kita bisa Bisa memulai Itu dari Sekarang Oke Tujuh? Dibuat 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 Kalau untuk penkulis Dibanding sama Kulis-kulis yang lain Kayak Banyak oleh lain Jauh Dibuat Kulisannya dia Tapi Dia bisa menonjol Dan dia bisa mencapai Dika ini bisa mencapai Orang-orang memang Suka sama Model tulisannya dia Cikiranya dia Dulu Kalau tadi mulai dari blog Namanya Gamin Dantan Atau apa Jadi ceritanya banyak Yang ada yang penting Sebenarnya Itu menyentuh beberapa orang Lanjut Beliau ini Ini Sanggota Dewa Mentor 4 Memanfaatkan internet Untuk kepentingan yang Menurut dia Henti Jadi Sukses So far Lanjut Ini Kalian kenal Ini saya masih Terus buat Untuk soal Personal Branding Dimana Dimana Orang-orang ini Memanfaatkan internet Sengaja Apabila sengaja Mereka sukses Terus Ada yang kenal? Gak kenal? Guglain orangnya sekarang Oke Lalu 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 Mbak itu namanya Jegwina Hanto Dia konsultan keuangan Tapi intinya apa juga? Intinya Informasi yang disampaikan bahwa Pada dasarnya itu Untuk Hal-hal tertentu Kamu jelaskan sendiri Jadi Misalnya Amnator Keuangan sendiri Rumah tangga Informasi informasi seperti itu Dibutuhkan di internet Dan Hukum ini Karena hukum itu kompleks Informasi hukum ini Sifat yang lebih simpel itu Sangat jalan Bagaimana Sangat kompleks Hukum ini Hukum ini Ada yang tau gak? Ini siapa? Ada yang tau kalau siapa ya? Lo tau gak? Beliaunya namanya Gai Kawasaki Tapi ada yang pernah dengar Dia ini IT guru Dia expert IT Gaget dan sebagainya Saking hebatnya dia Begitu Apple itu populer iPhone, Apple, Macbook dan sebagainya Dia orang yang tau tips-tips gimana cara bikin-bikin apa-apa kalau ada teman-teman yang rusak, Apple, segala macam, dia ngasih tau gimana cara benerinnya. Lebih duluan dibanding Apple-nya sendiri. Sampai websitenya dia, itu dianggap 1 jutaan orang yang memakai Apple dibanding mengakses Apple-nya sendiri. Dengan akhirnya itu juga. Begitu dia ngetok, Apple akhirnya bayar dia. Setiap Apple mau melalui produk, suruh dia invest. Dengan lagi mana apalagi itu salah satu yang dia, itu teknologi-teknologi yang lain. Dia orang yang ikut-ikutan itu sekarang. Anjir? Kita maksud sekarang dari orang-orang tadi, kita bisa lihat apa sih sebenarnya cara B2B yang harus dilakukan secara prinsipil supaya personal branding itu sukses. Mau ikut kita lewat offline atau offline, gak jadi masalah. Pertama, harus unique. Dan kalau bisa membuat, membuat. Unique dalam arti, jangan sama bersama yang lain. Kalau teman-teman punya style sendiri, lakukan itu. Sama aja kayak kita pakai baju. Dan, baju yang kita nyaman pakai kan belum tentu yang udah keren sama model. Sebenarnya kita nyaman sama yang kita sukai. Be unique, be different sama yang lain. Be specific. Disini kan ada beberapa pekar internasional bidang dan segala macam. Ambil spesialisasi itu. Jadi kalau misalnya kita membuat kita populer, populer lagi, satu bidang itu. Jangan kemana-mana. Jangan lagi ramai soal akil, kita mahasiswa internasional. Kemudian soal akil, soal korupsi sekarang. Jangan. Ambil angle itu. Bindang ini kan. Gak jadi masalah. Karena ke depan, orang itu mencari informasi yang sesuai sama kebutuhannya mereka. Contohnya gini ya. Disini siapa yang peganya bidana? Sudah ada belum? Bidana. Kalau misalnya, kau punya blog gak? Gino. Kayak mana di tunjuk sekarang kalau punya blog? Oke. Kalau kamu mau nulis soal akil sekarang, kira-kira apa yang kamu lakukan? Semua nulis itu sekarang. Be specific. Misalnya nih ya. Bikin pertanyaan. Dimana kasus-kasus yang ada para retaminin sama akil? Apa harus di review lagi ya? Informasi-informasi yang spesifik waktu. Oke. Dan terus berkonsisten. Terus kerja. Kejar aja soal itu. Pak Anggara itu dibelakang salah satu pendiri hukum media. Terus salah satu pakar HAM. Ya Pak Anggara ya. Kok kalau ngomong HAM sama dia berkata gak pernah menang, kira-kira. Pasti dia menang. Terus menangkan HAM itu sebenarnya. Hal saya pernah mendiam sama dia. Tapi ya Pak. Dia menang. Konsisten. Jadi terus kejar informasi itu. Si Fahri Hamzah ini bisa konsisten keliru. Ya. Dia bisa konsisten keliru gitu ya. Gak apa-apa. Tapi dia konsisten. Mengikutnya ratusan ribu. Mengikutnya kelirunya. Gak apa-apa. Tapi dia konsisten. Itu terbukti konsistensi itu. Buat orang. Be accessible. Nah makanya tadi kan saya nanya kalau punya blog atau belum. Kalau ada yang suka design. Ada yang suka mengulis. Ya. Kalau saya punya blog. Yang berbeda ya. Bisa. 5 menit. Be accessible. Supaya orang-orang bisa mengakses. Gimana cara informasinya. Belajar soal search engine optimizer. Mungkin masuk. Banyak caranya. Terus be up to date. Kalau misal teman udah mulai mulis. Jangan berhenti. Update terus. Ikutin terus. Oke. Lanjut. Be unique. Nah. Bikin beda. Supaya kita keliatan dibanding yang lain. 3.000 orang lulus setahun. Apa yang mungkin lu beda dari 3.000 orang lulus yang lain. Oke. Nah. Perbedaan itu yang bikin kita menonjol diantara orang-orang yang lain. Hukum itu salah satu-satunya pekerjaan di dunia. Yang lu bisa milih mau jadi. Very good guy. Like superhero. Or very evil. Kayak. Super evil person. Dan itu legal. Gak ada. Kayak dokter. Lalu evil. Gak bisa orang mati. Kalau lawyer lu bisa. Lu bisa membela orang yang punya uang. Pro bono. Sama lu bisa membela akil. Atau bila koruptor. Lu pilih aja mau yang mana. Tapi kalau udah pilih. Be consistent. Kalau memang be the evil. Be very evil. Consistent. Kalau mau jadi baik. Jadi baik. Jangan dua-duanya. Karena begitu temen-temen udah. Temen-temen udah ngambil satu posisi. Itu bakal kerecord terus. Jadi gak bisa tadi kita bila koruptor. Terus mendadak. Nanti juga bila orang yang layan gitu ya. Tapi saya gak kurang suka. Semangat manguin. Dia kata. Semangat manguin. Ntar diprotes. Toolsnya banyak. Sekarang itu social media. Masih punya peranan penting. Twitter. Facebook. Pat. Instagram. Segala macam. Terus berikutnya. Satu social media. Pakai. Itu gratis kok. Pakai. Website. Itu kalau nanti udah mulai populer. Bikin very very specific. Misalnya tulisnya mau ngayal tuh gak apa. Misalnya. Gue pakar haki. Atau. Lawyer. Anak motor. Atau apa gitu misalnya. Bisa macam-macam. Atau. Muslimah. Beracara. Misalnya gue ada ya. Tapi intinya. Specific. Unique. Consistent. Nah. Community. Itu penting. Untuk networking ya. Mau itu. Di lingkungan kampus. Di lingkungan online. Di lingkungan depan. Karena itu yang bikin. Orang kenal sama kita. Oh si. Ah. Itu tadinya dia. Di anak motor. Tapi di satu-satunya. Anak hukum. Jadi orang-orang pada nanya-nanya. Akhirnya dari situ baru mulai. Jadi gue jadi lawyer khusus. Untuk ada masalah lalu lintas gitu. Akhirnya. Boleh-boleh aja. Ada masalah. Ya kan. Terus. Nah. Sekarang saya bicara terakhir. Ini soal resiko. Internet itu memberi kita peluang. Untuk menjadi terkenal. Dalam maksud yang singkat. Dengan effort yang sangat rendah. Tapi. Ada resikonya. Tadi. Tadi kita bilang. Dari ini. Very good. Very good. Or very. Ratchetly evil. Serah. Mau yang mana. Ya. Oke. Resikonya adalah. Begitu temen-temen di atas. Sorotan yang lebih banyak. Kemungkinan untuk jatuhnya pun. Bisa makin keras. Ada yang pernah ingat gak. Ada statement ini. Tuan 2008. Slide berikutnya. Eh. Ini dia orang-orang yang gue suka. Ini orang namanya Evan. Dia pasukan Brimob dari Balembang. Waktu pas jalan Candra Bibit. Dia nulis. Polisi itu gak butuh rakyat. Rakyat yang butuh polisi. Soalnya Susno kan polisi bener. Yang lagi dicecak apa. Lagi dikenal. Apa ditangkap. Sama KPK ya. Dia tulis ini di. Sebenernya di Facebooknya dia sendiri. Gak ada masalah. Tapi. Langsung. Menjadi ngetok. Superstar ini orang saat itu. Dalam beberapa minggu kemudian. Waduh. Populer banget. Intinya gitu. Semakin semakin. Semakin. Walaupun ini membuka ekspos. Internet membuka eksposur yang begitu. Di buat teman-teman. Tapi peluang untuk. Aksiden jadi. Model begini. Itu banyak. Berikutnya. Akhirnya kayak gini nih. Internet itu kejam. Dan. Eee. Banyak orang-orang disana tuh. Yang. Peluang untuk. Satu. Orang tuh. Dari terkenal. Menjadi. Bener-bener. Dari hero. Jadi zero. Jadi harus hati-hati. Makanya konsistensi itu perlu. Gimana cara teman-teman. Disini. Mempromosikan diri. Lewat. Dari media. Dari tulisan di blog. Facebook. Dimanapun. Harus hati-hati juga. Karena ada kemungkinan. Dari yang. Oke. Terus jadi. Enggak oke. Enggak salah. Enggak oke. Oke. Ya. Dari saya sih cukup gitu. Kalau tidak ada pertanyaan. Itu bisa. Terima kasih ya.